Tiga calon wakil presiden terus melakukan kampanye politik di sejumlah daerah. Calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar, melakukan kunjungan ke Tulung Agung, Jawa Timur pada Kamis. Dalam kunjungannya itu, Caimin mengaku tidak akan melanjutkan program food estate jika terpilih dalam pilpres mendatang. Pasangan Anis itu menegaskan akan melakukan penghijauan kembali atau reboisasi di kawasan food estate. Harus direboisasi karena hutan kita sudah rawan, kembalikan kepada hutannya, reboisasi lagi. Hutan hancur nggak berproduksi lagi kan, itu gimana coba pertanggung jawabannya. Uangnya hilang, hutannya gundul, tidak ada produksi, dipaksakan produksi jagung di polybag. Kalau polybag, Jakarta aja nggak usah di mana. Kalimantan nanti ngangkutnya gimana kalau produksi. Cawa Pres nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka, blusukan di Jawa Tengah pada Selasa. Gibran yang ditemani sang istri, Selvi Ananda, berkunjung dan bertemu dengan ribuan karyawan PT. Seriteks di Sukoharjo. Kedatangannya langsung disambut CEO PT. Seriteks, Iwan Lukminto, dan jajarannya. Dalam kunjungannya itu, Gibran menyinggung soal hilirisasi dan regulasi pada sektor industri. Putra Sulung Jokowi ini berjanji, strategi hilirisasi akan diterapkan pada semua sektor industri termasuk tekstil. Gibran juga berkomitmen menyederhanakan regulasi yang ada agar tidak tumpang tindih dan menyulitkan pelaku usaha. Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, memilih berkunjung ke Lampung pada Kamis. Ia menjadi pembicara dalam acara Tabrak Prof, yang merupakan program dialog yang diusung oleh tim pemenangan ganjar Mahfud. Di setelah acara itu, Mahfud didatangi seorang ibu yang sudah hamil 4 bulan bersama suaminya. Ibu bernama Fatika itu naik ke panggung dan meminta Mahfud mendoakan bayinya. Hal itu pun dilakukan Mahfud di depan ratusan pendukungnya. Dalam safari politiknya di Lampung, Mahfud MD juga berkampanye di Kabupaten Lampung Barat. Mahfud MD mendapat gelar batin perkasa Saibani, niti hukum dari Kerajaan Kepaksian, Pernong, Lampung di Kecamatan Batu Berat. Saya terima kasih kepada Pak Sultan Kepaksian Pernong ini, yang telah beranisiatif beberapa waktu lalu menghubungi saya. Saya tanya, apa benar yang mulia mau memberi gelar itu kepada saya? Apa sudah dihitung? Apa kaitannya? Nah, beliau mengatakan sudah memenuhi syarat-syarat ukuran Kepaksian Pernong seperti tadi yang dipidatukan itu, isinya. Dan saya akan membawa nilai-nilai ini ke dalam nasionalisme Indonesia. Gelar batin perkasa Saibani, niti hukum yang berarti bangsawan tanggung, yang berani menjaga hukum, diberikan kepada pasangan gajar Pernowo itu karena komitmennya, mengawal demokrasi dengan berlandasan hukum. Mahfud berkomitmen menjadikan penegakan hukum sebagai panglima dalam mensejahterakan rakyat. Tim Liputan, CNN Indonesia